Ini dia kereta bandara, masuk ke jalur tiga. Nah, ini area atas asin duri yang sepi ya. Mengantri ke belakang ya, antrinya ke belakang ya. Kereta bandara sudah berangkat dari jalur tiga. Yang boleh supaya nampil jika berangkat jalur satu. CRS 20592, komutan tujuan angker, rangkaiannya 10 kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama Uli Maustrip, selamat jelang siang. Mikir udah kayak customer service on train. Dari stasiun duri dan, wow, itu kita lihat tuh. Ada KRL yang baru berangkat tujuan Manggarai. Ini yang dihalangin. Ada kereta bandara yang berangkat menuju ke Manggarai. Dan ada juga yang baru masuk, nih. Dari arah Manggarai. Wow, sebenarnya papasan ya kereta bandaranya ya. Tapi terlalu jauh di sana. Ini dia kereta bandara. Masuk ke jalur tiga. Stasiun duri, kereta bandara yang sekarang melayani naik ton penumpang di stasiun Manggarai, Sudirman Baru BNICT, Duri, Rawabuaya, Batu Ceper. Dan stasiun terakhir, stasiun bandara internasional Soekarno-Hatta. Nah, pintu dibuka. Selamat datang di stasiun duri. Nah, itu si mas jenisnya mengubah somboyan yang menunjukkan bagian belakang kereta. Jadi dia mengarah ke sini, kan? Tapi nanti KRL-nya balik lagi mengarah ke sana. Si komuter lain bandara ini mengarah ke stasiun Batu Ceper berbelok ke kanan, bercabang ke arah sana. Nah, ini kereta bandara yang tarifnya sekarang kalau gak salah Rp70.000 ya dari Manggarai sampai bandara. Tapi kalau misalnya cuma sampai Sudirman Baru, cuma sampai Duri, Rawabuaya, Batu Ceper, beda lagi tarifnya. Tarifnya tarif kawasan. Bukan kayak Prima Jasa. Salah. Lagunya Prima Jasa. Ya, ini dia stasiun duri yang ada lima jalur. Jalur satu untuk komuter lain tujuan angke, kampung Bandan. Bisa lanjut ke Raja Wali, Kemayoran, Gang Sentiong, Keramat, Pondok Jati, jadi negara Bekasi Cikarang. Jalur dua untuk komuter lain tujuan Tanah Abang. Kearet Sudirman Manggarai, jadi negara Bekasi Cikarang. Jalur tiga seperti yang bisa kita lihat, jalur tiga untuk komuter lain bandara. Tujuan Bandara Soekoron-Hatta. Jalur empat, Bandara Soekoron-Hatta juga. Tapi yang dari arah bandara tujuan Manggarai. Dan jalur lima untuk komuter lain tujuan Tanggerang. Pas banget tuh. Katanya bakal masuk ke komuter lain tujuan Tanggerang, yuk kita ke jalur lima. Jalur lima, Batu Ceper, Tanggerang. Yuk, kita lewat eskalator yang sepi banget kalau lagi nggak ada kereta, kosong. Tapi kalau ada penumpang, buset, langsung rame banget. Semangat eskalator, semangat. Selamat menunaikan ibadah perjuanganmu. Nah, ini area atas stasiun duri yang sepi ya. Di jelang siang kali ini. Sepi sekali. Nah, kalau naik komuter lain yang reguler, terus mau transit naik kereta bandara, juga bisa nih di stasiun duri ini. Silakan ya. Mungkin buat teman-teman yang dari arah Angke, Kempung Bandan, transitnya di duri bisa. Nah, enak ya kalau siang sepi ya. Jadi, mari kita turun. Mari kita turun. Dan bisa ya kalau di eskalator, jalur kiri untuk diam. Kanan untuk berjalan atau mendahului. Nah, terasa ramai juga deh yang menunggu komuteran tujuan Tanggerang. Tapi kayaknya bakal disusul sama kereta bandara dulu deh. Kita pindah ke sini. Yang ke Angke masuk jalur 1, yang ke Duri. Yang ke Duri. Yang dari arah... Eh, benar-benar. Dari arah Tanggerang menuju Duri, masuk ke jalur 5. Oke, ini JRX205 Series 8 kereta, komuteran tujuan Tanggerang. Yang cukup rame. Bukan cukup rame sih, emang rame. Padahal ini udah jelang siang ya, tapi tetap rame. Karena jadwal keretanya jarang. Makanya rame dia. Oke, penumpang dahulu kan penumpang turun terlebih dahulu ya. Usahakan tidak menghalangi jalan penumpang yang turun. Nah, wow. Langsung berebut eskalator. Berebut eskalator. Ayo, ayo. Emang muat waktu itu. Harusnya mengantri ke belakang ya. Antrinya ke belakang ya, guys. Aduh, langsung rame sekali. Yang naik komuter lain tujuan Tanggerang ini. Tanggerang. G-nya satu ya. Tuh, sesuai dugaan kan. Jalur 5 tersedia tujuan Tanggerang. Tapi tetap kereta bandara yang bakal berangkat duluan. Karena kereta bakal berangkat duluan kereta bandara, kita ke sisi selatan yuk. Kita coba cegat sih kereta bandaranya berangkat menuju ke Rawaboya, Batu Ceper, sampai Bandara Tukanohata. Ini, kalau KRL tujuan Tanggerang bakal berhenti di stasiun Grogol, Pesing, terus... Habis Pesing apa ya? Grogol, Pesing. Ada mau berapa lagi? Grogol, Pesing, Bojong Indah, Kalideres dulu ya? Eh, Rawaboya, Kalideres, terus... Poris, Batu Ceper, Tanah Tinggi, Tanggerang. Ada yang keskip gak ya? Belum apa lagi? Nah ini kereta bandara sudah berangkat dari jalur 3. Tetap ya kereta bandara rajanya. Dia yang bakal didahulukan terlebih dahulu. Kereta bandara dengan 6 kereta. Rangkaiannya terdiri dari 6 kereta. Meskipun itu KRL dan ibaratnya komputer lain, tapi ada toiletnya juga loh. Wih, keren banget. Kita pernah bahas kereta bandara sebelumnya, jadi ditonton juga ya. Pembahasan mau tentang kereta bandara. Ada di pojok kanan atas. Kalau gak lupa mau cantumin. Kertanya meliuk-liuk. Dan setelah si kereta bandara berangkat, jalur 3 langsung mengarah ke Tanggerang. Jalur 1 juga berangkat ke motelain tujuan Angke. Tujuan Angke lagi ya. Wow, hujan guys. Tujuan Angke berangkat dan sekarang tersedia ke motelain tujuan Tanggerang. Eh, setelah dipikir-pikir, langsung rame ya tuh. Langsung rame yang mau transit mengarah ke Tanah Abang, Bekasi Cikarang. Tanah Abang menggarai Bekasi Cikarang. Dan ini dia komuteran tujuan Tanggerang yang tersedia di jalur 5. Abis ini kita bakal naik ke motelain tujuan Tanggerang. Kita bakal naik dari stasiun Duri menuju ke stasiun Kalideres. Seperti apa perjalanannya? Ikutin terus maul strip ya di Youtube Malonama Hendra. Cakup banget. Dan ke motelain tujuan Tanggerang ini tersedia di jalur 5 stasiun Duri. Selalu di stasiun Duri jalur 5 ya. Kecuali Kaldar Orat mungkin dipindah ke jalur 4. Tapi ya mostly di jalur 5. Udah gitu kok. Cuma satu jalur doang ya yang tersedia ya. Memang deh Tanggerang ini. Anak diri banget. Oke. Kita bakal lihat lagi nih komuternya tujuan Manggarai. Eh? Tujuan Manggarai apa? Tujuan Cikarang tadi. Jarak KRL Tanggerang itu bisa jadi per 40 menit ya. Nah sampai sekarang aja masih belum jalan-jalan juga. Belum aspek signal hijau. Pertama yang tujuan angke. Yang mangarak keangke lah pokoknya. Udah sampai 3 kereta. Tadi yang mau naikin sebelumnya. Terus yang barusan berangkat. Dan sekarang bakal masuk lagi tuh. Dan setelah ini dia juga bakal masuk ke motor lain tujuan... Tujuan Cikarang tadi ya. Cikarang via Manggarai kalau gak salah. Oh kita tujuan Tanggerang. Yuk kita bersiap perangkat tuh. Oh. Ternyata kita bersiap perangkat. Udah aspek signal kuning tuh. Sembuan 6. Oh udah hijau lah. Aspek signal hijau. Sembuan 5. Tujuan Duri sudah masuk. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mausnya kali ini. Tujuan angke deng. Kalau suka silahkan di like. Jangan lupa juga toko men share dan subscribe. Kita mau masuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.